Mana tangan terkuat kalian, kiri atau kanan? Oke, coba sekarang ambil kertas dan tulis kalimat ini Berhasil? Jangan seneng dulu Karena sekarang tulis lagi kalimatnya tapi pakai tangan yang satunya Ya, kalau hasilnya mirip sama jejak kaki ayam Jangan khawatir, kalian ada termasuk 99% manusia di bumi yang cuma jago gunain salah satu tangannya aja Bukan dua-duanya Oke, tapi pertanyaannya sebenarnya ada gak sih orang yang beneran jago pakai kedua tangan? Dan benar gak sih orang yang bisa ngelakuin itu adalah orang yang jenius dan langka? Oke, untuk tau jawabannya bayangin kalau di dunia ini hampir semua orang itu jago pakai tangan kanan Dan kalau dibandingin orang yang jago pakai tangan kiri lebih sedikit jumlahnya Tapi itu semua gak ada apa-apanya karena bayangin cuma ada kurang dari 1% manusia yang bisa pakai dua-duanya Dan mereka ini disebut sebagai kaum ambisi Amphibie 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 Terima kasih Google Translate Dan gara-gara langka dari zaman dulu orang itu ngelatih diri buat jadi Amphibie 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 Dan sampai-sampai bikin perkumpulan khusus buat ini Tapi balik lagi Bener gak sih orang-orang terpilih ini adalah para jenius berkekuatan super? Jawabannya ternyata mengejutkan Karena ternyata penelitian nunjukin kalau orang yang lahir gak punya tangan dominan alias bisa pakai dua-duanya Malah punya IQ yang lebih rendah Terutama di tiga hal ini Tapi lebih mengejutkannya lagi Gen orang Amphibie 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 Juga punya resiko penyakit halusinasi yang lebih tinggi Apa alasannya masih jadi misteri? Tapi penelitian ini bilang kalau orang bertangan kanan atau kiri itu punya bagian otak yang lebih dominan Sedangkan buat orang Amphibie Amphibie Informasi harus bolak-balik nyebrang jembatan penghubung di otak ini Yang terkadang bisa bikin masalah kayak yang disebut tadi Ngomong-ngomong, tangan dominan kita itu ternyata bisa dibilang jadi warisan nenek moyang Ya, percaya gak percaya karena sejarah bilang kalau dari 3 juta tahun yang lalu Nenek moyang kita udah pakai tangan kanan buat berburu, meramu, dan mungkin nyentil kuping anak kalau main kesorean Tapi meskipun begitu, bukan berarti kita harus maksain tangan kidal jadi tangan kanan Karena selain kidal itu bukan kesalahan, dampaknya juga bisa ninggalin trauma di hidup mereka Oke, karena video ini sekarang kita tahu kenapa cuma ada sedikit orang yang gak punya tangan dominan Bisa dibilang, bisa punya satu tangan dominan itu adalah jadi warisan nenek moyang dan gak perlu disesalin Yang jelas, mau kiri atau kanan, jangan sampai tangannya dipakai buat nyurut-nyurut tembok Apalagi ngambil duit rakyat Dan seperti biasa, terima kasih Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah Keep asking and stay curious! Terima kasih udah nonton!